SPI 11 Maret adalah satu perintah pengamanan, perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Surat Perintah 11 Maret SuperSmart, sebuah dokumen yang ditanda tangani pada tanggal 11 Maret 1966 oleh Presiden Indonesia Soekarno untuk memberikan WNN kepada Panglima Angkatan Derat, Letnan General Soeharto, dalam rangka memulihkan situasi di Indonesia kala itu. Sejauh yang kita tahu, ini jadi penanda peralihan kepemimpinan nasional dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru yang kita pelajari dari buku sejarah yang diajarkan di bangku sekolah sebatas itu. Yang banyak orang tidak tahu adalah soal, apakah surat perintah yang diterima Soeharto sama dengan surat perintah yang diserahkan Soekarno? Jika bukan, kemana naskah aslinya? Itu yang akan kita bongkar. Kenapa aku pakai kata bongkar? Karena ada banyak fakta miring dan misteri yang mesti kita uraikan. Sebelum kita mulai membongkar fakta dan misteri tentang SuperSmart, penting untuk kita tahu apa yang melatar belakangnya dikeluarkannya surat perintah dan bagaimana situasinya pada saat itu, sampai urgen untuk mengeluarkan surat perintah pemulihan situasi keamanan. Semuanya berawal peristiwa G30S. Kita semua tahu persis, peristiwa ini di mana sekelompok yang menamakan dirinya gerakan 30 September menculik dan membunuh enam jentral senior dan satu perwira Angkatan Darat. Kemudian mengambil alih kendali sementara atas beberapa bagian dari pusat kota Jakarta. Angkatan bersenjata menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai dalang peristiwa ini. Sampai kemudian pembersihan anti-komunis pun terjadi. Nah, masalahnya pasca insiden pembersihan. Situasi politik pemerintahan tetap belum stabil sepenuhnya. Imbasnya apa? Kepercayaan masyarakat ke Soekarno semakin menurun ditambah situasi ekonomi di Indonesia memburu. Demonstrasi pun pecah bertepatan saat rapat kabinet pada 11 Maret 1966. Tiga tuntutan rakyat saat itu. Bubarkan PKI, turunkan harga bahan pokok, dan bersihkan kabinet Dwi Kora menggemah. Bersamaan dengan itu muncul pasukan tanpa rencana yang belakangan diketahui mereka adalah pasukan khusus Angkatan Darat. Soekarno disarankan untuk meninggalkan pertemuan, padahal sidang masih berlangsung dan menyingkir ke Istana Bogor dengan helikopter. Untuk menanggapi tuntutan tersebut dan sekaligus memulihkan situasi politik, diterbitkanlah SuperSmart. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto, Panglima Angkatan Darat kala itu, untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Jadi, pada dasarnya, tujuan dari pengambilan tindakan perintah 11 Maret adalah untuk mengantisipasi terjadinya situasi keamanan yang ada pada saat itu. Cuma yang jadi masalah, ada banyak simpang siur mengenai apa sebenarnya perintah Soekarno yang tertuang di SuperSmart, yang ada sekarang dari Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Lagi-lagi masalahnya, simpanan ANRI justru malah tambah membingungkan, karena ada tiga versi, dari Sekretaris Negara, Pusat Penerangan Angkatan Darat TNI, serta Akademi Kebangsaan. Ada banyak versi soal isi SuperSmart. Versi Soekarno, surat perintah yang diberikan hanya mencakup masalah-masalah teknis untuk menenangkan situasi di dalam negeri. Untuk keputusan-keputusan politik, masih hak prerogatif dari Soekarno. Tujuan dari adanya SuperSmart yang diberikan kepada Letjen Soeharto adalah untuk mengatasi terjadinya kondisi, serta bisa menjaga kewibawaan presiden. Jadi, SuperSmart sejatinya adalah surat perintah pengendalian keamanan negara, dan apabila keadaan sudah kembali aman, maka harus segera dikembalikan kepada Presiden Soekarno. Buktinya adalah pidato Presiden Soekarno yang menyebut-nyebut soal SuperSmart. Ditambah, hasil uji forensik tanda tangan oleh Pusla For Barreskrim Mabes Polri, tanggal 31 Juli 2012, terkait naskah SuperSmart menyebutkan. Tanda tangan atas nama Soekarno bukan tanda tangan original, tapi hasil produk cetak. Lambang burung Garuda isi dokumen dan tanda tangan adalah hasil produk cetak yang sama. Jadi sebenarnya, belum jelas apakah surat ini berisi perintah untuk menjaga kestabilan negara, termasuk keamanan Presiden dan keluarganya, atau surat legitimasi untuk pengalihan kekuasaan. Karena, keberadaan naskah surat perintah 11 Maret atau SuperSmart yang asli, sampai saat ini masih misterius dan belum ditemukan. Tapi, Soeharto berpegang pada SuperSmart yang memberikannya izin untuk mengambil tindakan yang memang dianggap perlu, demi keamanan dan kestabilan jalannya pemerintah. Soeharto mengeksekusi SuperSmart dengan cepat. Lewat tengah malam tanggal 11 Maret, Soeharto membubarkan dan melarang PKI. Seharusnya, setelah PKI dibubarkan, simpatisannya ditahan dan keamanan sudah terkendali, maka pemegang mandat SuperSmart tidak dibutuhkan lagi. Tapi kenyataannya tidak, karena pada tanggal 18 Maret, aksi Soeharto tidak berhenti. 15 Menteri Loyali Soekarno ditangkap dengan tuduhan terlibat gerakan 30 September. Di sinilah siasat licik Soeharto dimulai. Terjadilah genosidah politik mengubah komposisi majelis permusyawaratan rakyat sementara MPRS. Lalu kemudian, SuperSmart dikukuhkan lewat ketetapan MPRS nomor 9 MPRS garis miring 1966 dalam sidang 20 Juni hingga 5 Juli 1966 hingga Presiden Soekarno tidak bisa mencabut surat tersebut. Imbasnya apa? Tanpa kuasa. Akhirnya, pada 20 Februari 1967, Soekarno menandatangani pengumuman Presiden mengenai penyerahan pemerintahan kepada Soeharto sebagai pengemban surat perintah 11 Maret 1966. Mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 General TNI Soeharto. Lalu kemudian, pada bulan Maret 1967, MPRS memutuskan mencopot kekuasaan Soekarno dan menunjuk Soeharto sebagai pelaksana tugas Presiden. Dan pada tahun 1968, MPRS menghapus kata pelaksana tugas. Dan lebih dari dua tahun setelah peristiwa September 1965, Soeharto menjadi Presiden Indonesia. Proses peralihan jabatan Presiden dari Soekarno ke Soeharto memakan waktu lebih dari dua tahun. Di balik skenario supersemar ini, ada peran asing. Dan bukan lagi rahasia. Keterlibatan asing yang dimaksud adalah keterlibatan CIA untuk membantu Angkatan Darat mulai dari penumpasan PKI pasca peristiwa G30 September. Sementara, dari pihak Angkatan Darat, hampir tidak ada pengakuan sampai seorang jenderal mengungkapkan kalau dirinya diperintahkan oleh Soeharto untuk menghubungi CIA, para duta besar asing, dan perusahaan-perusahaan besar. Pernyataan itu dari Majen TNI Ahmad Tirto Sudiro. Ada banyak pengakuan soal keterlibatan CIA di Indonesia. Seperti pengakuan Peter Del Scott, diplomat kelahiran Kanada, yang menyimpulkan bahwa dalang utama peristiwa 30 September 1965 adalah CIA yang ingin menjatuhkan Soekarno dan kekuatan komunis. CIA bekerja sama dengan sayap Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI melalui isu adanya Dewan Jenderal. Keterlibatan CIA dalam penggulingan Soekarno tidak lepas dari intervensinya terhadap militer Indonesia dengan mempengaruhi pikiran beberapa perwira Indonesia bahwa menyingkirkan Soekarno adalah tugas patriotik demi menghalau komunis di Indonesia. Perwira-perwira ini merupakan anggota Angkatan Darat yang memperoleh pendidikan militer Amerika Serikat dan para perwira daerah yang bekerja sama dengan CIA dalam melaksanakan program Civic Mission membendung kekuatan komunis di daerah. Bahkan, CIA berhasil meyakinkan perwira yang memegang tampuk pimpinan militer pasca peristiwa gerakan 30 September, Soeharto. Bahkan PKI lah yang bersalah dan harus disingkirkan bersama dengan Soekarno yang enggan mengutuk keterlibatan PKI dalam peristiwa tersebut. Dokumen yang dirilis oleh CIA yang mana kronologi secara detail tentang SuperSemar dan bagaimana situasi politik saat SuperSemar dikeluarkan sebenarnya sudah bisa menjelaskan bagaimana keterlibatan CIA memantau sebulan sebelum dan sebulan sesudah peristiwa dikeluarkannya SuperSemar. Pernyataan Presiden Soekarno yang memilih untuk bersikap netral dalam perang dingin antara Uni Soviet melawan Amerika itu dipandang sebagai sebuah sikap ambigu. Apalagi Soekarno kemudian dekat dengan China. Baik Amerika, Soviet, dan China saling berebut untuk mempengaruhi kecondongan Presiden Soekarno. Setelah SuperSemar dikeluarkan, kedudukan Soeharto menjadi semakin menguat hingga menjadikan Indonesia yang pada awalnya condong ke timur beralih ke arah barat. Kebijakan luar negeri Indonesia berubah menjadi mendukung negara-negara barat seperti Amerika Serikat. Hal ini bisa dilihat dari menguatnya hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. Bahkan, hubungan Indonesia dengan Malaysia juga kembali menguat. Padahal, sebelumnya Soekarno menganggap Malaysia sebagai antek-antek neokolonialisme dan imperialisme. Pada intinya, terbitnya SuperSemar adalah penanda bagi Indonesia lepas dari Blok Timur.